Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Eka Bela Pratiwi NIM 222 1111 002 Kelas, reguler A, program studi, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, jurusan bahasa dan sastra Indonesia, fakultas bahasa dan seni Universitas Negeri Medan Saya akan mempresentasikan mengenai model pembelajaran Model diartikan sebagai pedoman atau cara dalam melakukan kegiatan Menurut Supri Jono, pada bukunya tahun 2011, halaman 46, mendefinisikan model pembelajaran adalah Suatu pola untuk penyusunan kurikulum, pengaturan materi, dan seperangkat petunjuk kepada guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas Fungsi model pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar Yang pertama, membantu guru dan memimpin guru untuk menentukan teknik, strategi, dan metode pembelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai Yang kedua, membantu guru dalam menciptakan perubahan perilaku peserta didik Yang ketiga, membantu guru untuk menentukan cara dan sarana agar menciptakan suatu lingkungan yang sesuai dalam pembelajaran Yang keempat, membantu guru untuk menciptakan interaksi antara guru dan siswa Yang terakhir, membantu guru untuk mengembangkan dan mengkonstruksi kurikulum silabus dalam mata pelajaran Salah satu contoh model pembelajaran adalah Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek Project Based Learning diartikan sebagai model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media Menurut Kemdikbud, tahun 2013, peserta didik melakukan eksplorasi penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan hasil kerja belajar siswa Menurut Kemdikbud, dalam Suherti dan Mariam, tahun 2016, halaman 75, ciri-ciri proyek Based Learning terbagi menjadi tujuh Yang pertama, adanya permasalahan atau tantangan yang kompleks yang diajukan oleh siswa Yang kedua, siswa mendesain proses permasalahan Yang ketiga, siswa mempelajari dan menerapkan keterampilan yang dimilikinya untuk mengerjakan tugas proyek Yang keempat, siswa bekerja dalam tim kooperatif Yang kelima, siswa mempraktikkan berbagai keterampilan yang dimilikinya dalam mengerjakan tugas proyek Yang keenam, siswa secara berkala melakukan refleksi terhadap aktivitas yang sudah dijalankannya Akhir atau yang ketujuh, siswa melakukan evaluasi terhadap tugas proyek yang sudah dijalankan Selanjutnya, mengenai sintaks atau langkah-langkah proyek Based Learning Terbagi menjadi lima Yang pertama, mendetapkan tema proyek Yang kedua, mendetapkan konteks belajar Yang ketiga, merancang aktivitas-aktivitas Yang keempat, memproses aktivitas-aktivitas Dan yang kelima, penerapan aktivitas untuk penyelesaian proyek Keuntungan proyek Based Learning menurut Jamarah dan Jain tahun 2006 Terdiri dari beberapa keuntungan Yang pertama, merombak pola piket peserta didik dalam pemecahan masalah Yang kedua, membina peserta didik Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi Yang keempat, meningkatkan motivasi Yang kelima, meningkatkan pemecahan masalah Yang keenam, sesuai dengan prinsip didaktif modern Yang ketujuh, atau yang terakhir Meningkatkan keterampilan dalam mengelola sumber dalam menyertakan tugas Kekurangan proyek Based Learning menurut Santi tahun 2008 ada dua Yang pertama, kondisi kelas yang sulit dikontrol Dan akan menimbulkan keributan saat pelaksanaan tugas proyek Yang kedua, atau yang terakhir Kurangnya alokasi waktu Karena pengerjaan tugas proyek Memerlukan waktu yang lama Untuk hasil yang maksimal Sekian hasil presentasi saya Mengenai modal pembelajaran Kurang dan lebihnya saya mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh